Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai Babu takbiratul ikhram dulu Nah, ya sudah, langsung Iqlam anna solata la tasihu illa bitakbiratil ikhram Ketahuilah Sesungguhnya sholat tidak sah Kecuali dimulai dengan takbiratul ikhram Faridatul kanat awnafilah Baik sholat perdu maupun sholat sunnah Jadi Takbiratul ikhram Yaitu kalimat Allahu Akbar Takbiratul ikhram Nah, ini pak Takbir al-ihram Nah, kita terangkan pak Takbir itu banyak macamnya pak Ini takbir Mautu airaya takbir Ada namanya itu Ini takbiratul ikhram Jati-hati pak Bukan takbir di lapangan Monas Dengan Polisi Demo Allahu Akbar Kata polisnya Samia Allah liman hamidah Takbiru Sambil Mau Berontak sama pemerintah Ya Pemerintahnya islam Polisnya islam Ya Islam Allahu Akbar Polisnya samia Allah liman hamidah Ini mau sholat Atau mau apa ini Ya Gak bisa Takbir Takbirnya Takbiratul ikhram Nah Kalau gak tau Takbir ya gak Naji ya Takbir buat demo polisi Polisnya islam Ya Kacau Ya Samia Allah liman hamidah Kita larangkulan pak Polisi sama Demo Kita sholat loh ya Pas juhur pak Demo Ya sholat dulu Nah itu enak Orang Indonesia pak Bagus Gak pernah perang Indonesia pak Yang paling takbir Samia Allah liman hamidah Langkulan Sholat Kalau di timur tengah Perang pak Soal sikit Bisa negara Negara kecil-kecil pak Di Saudi itu pak Timur tengah itu Nah kita Nah kita teruskan pak Takbiratul ikhram itu Ishram itu Ternyap pak Dari haram Haram Ishram Mengharamkan Begitu takbir Haram Selain Doa sholat Itu pak Kenapa kan Namanya Takbiratul ikhram Kalau di lapangan Monas Takbiratul Demo Kita Takbiratul ikhram Allahu akbar Ya Takbiratul ikhram Jadi sholat apa saja pak Harus Fardu atau sunnah Sholat jenazah juga Sholat hu'ain Sholat hajat Semua sholat Harus Sunnah Fardu kifaya Fardu a'in Dengan Takbiratul ikhram Allah Akbar Mula ya Wat takbir Indah syafi'i Wal aksharun Juz'un minasolah Menurut Madhab syafi'i Dan Kebanyakan Para ulama Di dunia Juz'un minasolah Bagian Dari Sholat itu sendiri Artinya Kalau gak pakai Takbir Sholatnya gak sah Gitu pak Ya ini Ada keterang Warugnun minarkaniya Termasuk rukun Daripada Rukunnya Sholat Salah satu rukun Sholat Takbir Wa indah abihani Fahiyya Shartun Laisat Min Nafsis Sholat Tapi Menurut Imam Hanafi Dia Nyesarat Ya Bukan Termasuk Rukun Sholat itu sendiri Ya Sama-sama Cuman Nilainya Agak rendah Jadi Syarat Dan rukun Semua Pekerjaan Pak Harus melalui Syarat Dan rukun Apapun Pekerjaannya Baru sah Kalau memenuhi Syarat Dan rukunnya Apa Syarat itu Persaratan Sebelum Pekerjaan Contohnya Sholat Syaratnya Ya harus tutup Awrat Cari rumah Ya harus Wuduk dulu Di luar Pecit Wuduknya Syarat Rukun Itu Masuk Dalam Pekerjaan Takbir Sujud Rukun Salam Nah Semua Pekerjaan Pakai Syarat Syaratnya Apa Harus Untuk Sebelum Pekerjaan Jadi Imam Safi Lebih Bagus Kita Mahat Safi Ini Hebat Meliputi Hal Masalah Luar Dalam Syarat Rukun Tim Masyafi Wa'lam Annallahu Takbir Ayyakura Allahu Akbar Adapun Apa Takbir Adalah Allahu Akbar Yang pertama Allahu Akbar Boleh juga Allahu Akbar Ini Artnya Beda Tapi Maksudnya Sangat Allahu Akbar Allah Allah Itu Adalah Maha Besar Tapi Kalau yang kedua Allahu Akbar Allah Yang Maha Besar Tapi Jadi Yang pertama Itu Murtadak Khabar Kalau yang kedua Sifat Mausuf Ya Yang pertama Menerangkan Siapa itu Allah Allah Yang kita Sembah Ini Allah Yang Maha Besar Tapi Yang kedua Allah 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 Itulah Yang Maha Besar Nah Ini Jadi Sama Artinya Sama Dua Kalimat Ini Sama Boleh Dipakai Menurut Imam Shafi'i Imam Hanafi Dan Ulama Ulama Yang Lain Tengah 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 Tengah